Saya tidak sedang terburu-buru untuk saat ini. Siaping mengelus dagunya. Dia memutuskan untuk sementara waktu berhenti mengikuti para sage kuno ke area inti. Sebaliknya, ia memilih menjelajahi wilayah luar untuk mencari harta karun. Meskipun dia merindukan harta sihir Conate, Pool of Creation, dia tidak percaya bahwa batasan di area inti akan begitu mudah untuk dilanggar. Coba pikirkan, hanya pembatasan yang dilanggar di pinggiran saja yang membutuhkan waktu lama bagi sekelompok orang bijak primordial untuk dilanggar. Adapun susunan pembatas di area inti, lebih lengkap, sehingga para sage kuno mungkin harus lebih berhati-hati dan menghabiskan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, dia tidak khawatir bahwa harta karun Fortune Pool akan diambil oleh sage lainnya dalam waktu singkat. Hem, sepertinya ada obat sage yang tumbuh di sana. Perasaan ilahi siaping langsung mencakup radius 10.000 tahun cahaya tanpa hambatan apapun. Sebenarnya, jangkauan indera keilahiannya jauh lebih besar daripada jangkauan para sage kuno. Dapat dikatakan bahwa jangkauan pencarian harta karunnya jauh lebih besar daripada jangkauan sage lainnya. Seringkali, sebelum para sage lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, sebuah harta karun akan segera dirasakan oleh akal ilahi miliknya. Ini adalah salah satu manfaat dari perasaan ilahi yang kuat, ini memungkinkan dia untuk mengambil inisiatif dalam setiap aspek. Segera, dia merasakan obat sage tersembunyi di kejauhan. Aura dan penampilannya disembunyikan oleh susunan yang membatasi. Jika bukan karena kesadaran ilahi yang kuat, dia mungkin tidak akan merasakannya sama sekali. Suara mendesing. Dia tidak membuang waktu. Dengan cepat, dia berteleportasi dan segera sampai di lokasi obat sage. Dong, siaping dengan ringan menunjuk dan langsung mematahkan batasan obat sage. Seketika, obat sage muncul di hadapannya, memancarkan aura obat sage yang pekat dan memesona. Haha, Tuan, kami kaya. Ini adalah obat sage hati naga sembilan daun Ganoderma. Sapi hijau melihat obat sage dan segera berteriak kegirangan. Obat sage ini tidak sederhana. Ia memiliki total sembilan daun, dan setiap daun memiliki kekuatan nomologis yang berbeda. Logam, kayu, air, api, tanah, petir, kegelapan, cahaya, ruang, dan sebagainya. Setelah mengkonsumsinya, seseorang dapat segera memahami sembilan jenis sumber kekuatan alam semesta ini, yang bermanfaat untuk memahami hukum-hukum dunia sampai batas tertentu. Dia sangat bersemangat. Dulu ketika Tuan Lamanya, Petapa Sungai Gunung, masih seorang Petapa Kuno, dia ingin menemukan Ganoderma sembilan daun hati naga untuk membantunya memahami hukum dunia dan menerobos ke alam Petapa Kuno. Namun, obat sage ini sangat langka. Meskipun sage Sungai Gunung mencari di sebagian besar wilayah alam semesta dan bahkan menawarkan hadiah di mana-mana, dia tidak dapat menemukan satupun. Pada akhirnya, orang suci Sungai Gunung hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, obat suci semacam ini hanya dapat ditemukan dan tidak dapat dicari. Ini memang hal yang bagus. Mata siaping berbinar, dan dia segera ingin memetik obat suci itu. Berhenti, bocah. Aku menyukai batang obat suci ini. Segera nyahlah. Saat ini, teriakan marah datang dari jauh. Wuss. Dalam sekejap, empat hingga lima angka turun. Mereka semua adalah ras biksu dari kura-kura hitam. Salah satunya adalah orang suci tahap awal di negara bagian Kuno-Kuno, sementara empat lainnya adalah orang suci di puncak negara bagian Kuno Tengah. Mereka segera menemukan Ganoderma Hati Naga Sembilan Daun di tangan siaping, dan mata mereka menunjukkan ekspresi serakah. Jelas sekali, mereka juga menyadari bahwa ini adalah barang bagus. Apakah kalian tidak berlebihan? Akulah yang pertama kali menemukan obat sage ini. Ada aturan first come, first serve untuk semuanya. Siaping mengangkat alisnya dan melihat ras sage kura-kura hitam ini. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Aku belum pernah mendengar logika seperti itu sebelumnya. Di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah benar. Karena kamu tidak ingin menyerahkannya, kamu bisa mati saja. Dalam sekejap mata, ras orang suci tahap awal kura-kura hitam dari negara Kuno-Kuno itu menyerang. Dia sangat kejam dan tegas. Tidak disangka dia akan memanfaatkan momen dia berbicara untuk membunuh siaping. Terbukti, dia tidak hanya ingin mendapatkan ganoderma sembilan daun hati naga, dia juga ingin membunuh siaping sehingga dia bisa mengambil semua harta yang dimiliki siaping. Yang paling penting adalah siaping sendirian di tempat ini tanpa ada teman di sekitarnya. Ini hanya memicu niat membunuh ras sein kuno kura-kura hitam ini. Lagi pula, jika dia membunuh anak ini, tidak ada yang bisa menemukan apapun. Terlebih lagi, dia bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat dan mencegah pemuda ini memanggil lebih banyak teman. Ledakan Ras orang suci kuno kura-kura hitam itu melancarkan pukulannya dan mengeluarkan ki penciptaan yang mengerikan. Seolah-olah itu telah membentuk alam penciptaan yang mendistorsi kehampaan dalam radius beberapa ratus tahun cahaya. Segala sesuatu di dunia ini mematuhi perintahnya dan dia memiliki kendali mutlak atas hal itu. Bahkan alam ruang dan waktu akan terdistorsi oleh ki penciptaan. Orang suci kuno pertengahan biasa tidak akan mampu bertahan melawan hal ini sama sekali dan hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Membunuh Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping. Dia meninju dan mencapai ras orang suci kuno kura-kura hitam meskipun dia kemudian menyerang. Tergi tertinggi, Pergantian Empat Musim. Astaga! Dalam sekejap, kekuatan tirani ruang waktu muncul di dalam kepalan tangannya dan menyatu menjadi batu kilangan Yin dan Yang yang besar. Tampaknya telah membentuk pusaran gelap yang berisi kekuatan pencekikan ruang waktu yang mengerikan. Samar-samar, Batu kilangan Yin dan Yang yang besar itu sepertinya memiliki kekuatan ruang waktu dari empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang beredar. Itu seperti siklus reinkarnasi yang melenyapkan segalanya. Apa? Ras orang suci kuno kura-kura hitam terkejut. Dia bisa merasakan bahwa pukulan ini mengandung teror yang luar biasa. Tampaknya kekuatan itu sudah jauh melampaui puncak yang bisa dilepaskan oleh sein kuno pertengahan. Sepertinya hukum ruang waktu telah diaktifkan secara ekstrim. Ledakan. Alam penciptaan di tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan pencekikan ruang waktu. Itu dihancurkan secara paksa dalam sekejap dan berubah menjadi keadaan kacau. Bahkan ki penciptaan yang sangat besar dihancurkan menjadi bubuk oleh batu kilangan Yin dan Yang. Tidak ada yang bisa bertahan di batu kilangan ruang waktu ini. Itu seperti lubang hitam yang melahap segalanya. Of! Ras orang suci kuno kura-kura hitam memuntahkan setegup darah. Karena alam penciptaan telah rusak, organ dalam dan bahkan jiwanya langsung terluka. Pada saat yang sama, batu kilangan ruang waktu diam-diam membombardir bagian dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia merasakan seolah-olah kekuatan ruang waktu dari empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin berputar di dalam tubuhnya. Mereka terus-menerus bereinkarnasi dan bergantian. Jiwanya seakan tersedot ke dalam batu kilangan dan terus-menerus dilenyapkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Ini sangat efektif. Siaping sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menguji teologi tertinggi yang dia ciptakan, pergantian empat musim. Terapi ini telah menyimpulkan hukum ruang waktu secara ekstrim. Samar-samar, teori ini bahkan memuat jejak bentuk embryo hukum reinkarnasi. Orang suci kuno biasa tidak akan mampu menahan pukulan ini dan akan meledak di tempat. Jika mereka terkena batu kilangan ruang waktu, seluruh jiwa mereka akan ditarik ke dalam batu kilangan ruang waktu dan dilenyapkan. Seolah-olah miliaran tahun telah berlalu dalam satu tarikan nafas. Mereka akan benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu dan bahkan ingatan mereka akan hilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka akan menjadi idiot tanpa ingatan apapun. 2512. Kemampuan ilahi yang diciptakan oleh guru ini sungguh kuat. Ketika Azureox dan Corin melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas dengan emosi berulang kali. Mereka juga monster tua yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui teror pukulan siaping. Itu hanya melampaui batas-batas orang suci abad pertengahan. Ketika pukulan itu diluncurkan, hukum ruang dan waktu berubah menjadi batu kincir ruang waktu. Itu terus-menerus melenyapkan semua zat ruang waktu dan bahkan bisa menarik jiwa musuh ke dalam batu kincir ruang waktu. Dengan cara ini, musuh akan terjerumus ke dalam kekacauan ruang waktu. Hanya satu detik telah berlalu di dunia luar, namun 100 juta tahun telah berlalu di batu kincir ruang waktu. Saat musim terus berganti, ingatan jiwa musuh juga perlahan terhapuskan. Biarpun kekuatan ini tidak bisa membunuh jiwa musuh, selama ingatan musuh dihapuskan ke selembar kertas kosong, itu sama saja dengan membunuh musuh. Konsep kehidupan itu sendiri akan hancur. Ini sedikit mirip dengan sup mengpo yang memakan jiwa, sepenuhnya menghapus ingatan akan kehidupan sebelumnya. Bocah sialan, segera hentikan. Serang, bunuh orang aneh ini. Empat orang bijak abad pertengahan kura-kura hitam lainnya terkejut dan marah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka awalnya berpikir bahwa akan mudah bagi para sage kuno dari ras mereka untuk membunuh seorang sage abad pertengahan belaka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan satu pukulan, petapa kuno kura-kura hitam mereka akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Seolah-olah dia dipukuli setengah mati oleh sebuah pukulan dan jatuh ke dalam gangguan ruang waktu. Jika ini terus berlanjut, sage kuno kura-kura hitam mereka mungkin akan dibunuh oleh sage abad pertengahan. Lelucon macam apa ini? Sudah berapa tahun sejak abad pertengahan membunuh para sage kuno. Mereka tidak dapat melihat sage kuno mereka dalam situasi putus asa dan segera mengambil tindakan. Gemuruh. Tiba-tiba, domain ruang waktu hancur dan meledak ke arah siaping. Domain ruang waktu saling terkait satu sama lain dan meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seolah-olah domain ini akan dihancurkan. Orang bisa membayangkan bahwa para sage abad pertengahan puncak kura-kura hitam ini telah berusaha sekuat tenaga. Mereka ingin membunuh sage abad pertengahan yang aneh ini sepenuhnya, sehingga tidak ada ruang untuk bermanuver. Hah. Siaping langsung merasakan tindakan empat orang bijak abad pertengahan lainnya. Dia menunjuk ke kekosongan. Kemampuan ilahi, jari indera. Saat jari ini meledak, sepertinya pada saat ini, ruang waktu seluruh dunia terhenti. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah berubah menjadi keadaan yang kekal. Niat Zen yang tidak bisa dijelaskan lahir pada saat ini, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi malaikat maut di kedalaman kehampaan, menggenggam benang karma dan mengendalikan kehidupan dan nasib semua makhluk hidup di dunia. Dia juga telah berubah menjadi rasionalitas absolut, tanpa emosi apapun. Saat ini, dia hanya memberikan kematian kepada beberapa orang suci kuno ini. Desir-desir-desir-desir. Dalam sekejap, kekuatan jari yang menakutkan meledak di sepanjang garis karma. Mereka tidak berbentuk dan tidak terlihat, dan tidak ada kekuatan yang dapat menahan mereka. Dalam sekejap, mereka menerobos empat domain ruang waktu dan langsung membombardir tubuh empat orang suci abad pertengahan. Apa? Keempat orang suci kuno dari ras kura-kura hitam terkejut, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah sedang diincar oleh dewa kematian, dan jari dewa kematian menusuk mereka dari kedalaman kehampaan. Mereka segera merasakan ketidakberdayaan yang tak tertahankan di lubuk hati mereka yang terdalam. Terlepas dari apakah itu artefak suci atau kemampuan bertahan mereka, tidak ada satupun yang berguna. Gemuru gelombang-gelombang. Hanya dengan satu serangan, kekuatan langsung meledak di tubuh empat orang bijak kuno tengah, langsung menghancurkan benang karma antara mereka dan siaping. Ah! Keempat orang suci kuno dari ras kura-kura hitam segera mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka bahkan tidak dapat menahan diri sedetik pun, dan mereka segera mati, jiwa mereka hancur total. Mayat mereka juga jatuh ke tanah, dengan paksa membuat lubang besar. Kerikil beterbangan ke segala arah, asap dan debu mengepul. Setelah meninggal, mata beberapa orang suci kuno ini masih terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi kemarahan, ketakutan, penyesalan, dan sebagainya. Mereka sepertinya menyesali mengapa mereka tidak melarikan diri lebih awal. Sayangnya, sudah terlambat. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu sudah terlambat. Tuan sungguh terlalu kuat. Banteng hijau itu penuh kekaguman. Dia bisa merasakan kekuatan jari ini, yang mengandung jejak esensi sebenarnya dari hukum karma. Itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan, seperti jari malaikat maut. Dalam keadaan normal, beberapa orang suci kuno tertinggi ini masih bisa dibunuh, karena mereka memiliki berbagai macam teknik yang aneh dan kuat. Namun, melawan Tuan mereka sendiri, mereka dibunuh hanya dengan satu jari, dan jiwa mereka sepenuhnya berubah menjadi debu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kemampuan ini. Itu tidak kalah dengan kemampuan tertinggi dari pergantian musim. Mati. Siaping berbalik. Dia juga merasakan bahwa orang suci kuno dari ras kura-kura hitam, yang telah jatuh ke dalam pergantian musim, sepertinya sedang berjuang untuk melarikan diri dari batu kincir ruang waktu. Namun, tidak mungkin dia memberikan kesempatan seperti itu kepada orang suci kuno itu. Dia menyerang dengan jari lainnya. Dong. Segera, orang suci kuno dari ras kura-kura hitam meninggal. Bahkan jiwanya hancur total oleh jari ini. Seolah-olah semua benang karma telah hilang tanpa jejak. Bahkan jika ada orang suci tak terkalahkan lainnya yang datang ke tempat ini dan mencoba melacak pecahan kuno tersebut, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Karena pecahan tersebut telah lama terhapus oleh kekuatan karma, seolah-olah telah diformat sepenuhnya. Kedua kemampuan ini benar-benar memiliki potensi. Kekuatan membunuh mereka tidak ada bandingannya. Siaping mengepalkan tangannya, dia menjadi semakin percaya diri dengan dua kemampuan yang dia ciptakan. Mereka masih belum berpengalaman, namun mereka bisa dengan mudah membunuh seorang sein kuno dan empat sein kuno tertinggi. Saat kekuatannya terus meningkat, kedua kemampuan ini secara alami akan menjadi semakin kuat. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Dia meraih dengan tangannya dan segera mengambil mayat lima orang suci ras kura-kura hitam, menyerahkannya ke pohon dunia untuk dimakan. Dia percaya bahwa dia akan segera memiliki empat buah waktu dan satu buah ciptaan. Hem, ada musuh yang datang. Siaping menyipitkan matanya, perasaan ilahinya merasakan bahwa tampaknya ada lebih dari sepuluh orang suci yang bergegas mendekat. Itu mungkin karena gelombang kejut dari pertarungan antara dia dan para biksu ras kura-kura hitam terlalu kuat dan menarik perhatian para biksu lainnya. Mereka ingin datang dan melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, kemungkinan besar telah terjadi pertempuran di planet ini karena mereka telah memperoleh sejumlah harta berharga. Mengenai hal ini, para sein lainnya juga menginginkan bagian dari hasil jarahan tersebut. Bahkan ada kemungkinan mereka bisa membunuh para sein dari ras musuh dan merebut harta karun tersebut. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, kecepatan serangannya terlalu cepat. Dia membunuh biksu ras kura-kura hitam dalam beberapa tarikan napas. Kemungkinan besar para orang suci lain yang mendambakan tempat ini juga akan waspada. Suara mendesing. Siaping meraih ganoderma sembilan daun hati naga dan memasukkannya ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Sosoknya melintas dan dia langsung meninggalkan tempat itu. 2513 Swash 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 Tidak lama setelah siaping pergi, banyak sosok terbang dari jauh. Mereka semua adalah orang bijak kuno yang abadi dan semuanya mengeluarkan aura kuat yang menekan seluruh kehampaan. Aneh. Aku dengan jelas merasakan aura orang bijak kuno yang abadi tadi. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Salah satu orang bijak kuno abadi menyipitkan matanya. Dia mencoba merasakan aura yang tersisa di sekitarnya tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Itu hanya keadaan tidak ada apa-apanya. Sungguh aneh. Jika aku tidak salah, orang yang muncul di sini seharusnya adalah para sage dari ras kura-kura hitam. Tapi sekarang, mereka telah menghilang. Mungkinkah mereka terbunuh dalam sekejap? Sage kuno abadi lainnya mengerutkan kening. Mustahil. Mereka adalah para sage kuno abadi yang sedang kita bicarakan. Mereka adalah eksistensi kuat yang telah memahami hukum penciptaan. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Itu benar. Selain itu, sebagian besar sage kuno imemorial telah memasuki wilayah inti. Sage lainnya seharusnya tidak bisa membunuh sage kuno imemorial. Ini sungguh sulit dipercaya. Memang benar. Itu sebabnya aku merasakan aura pertempuran dan mengira ada harta karun yang muncul di sini. Aku segera bergegas untuk memeriksanya. Siapa yang tahu aku tidak akan bisa melihat apapun. Tidak. Tidak. Ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia kosmik, dan dunia ini penuh dengan batasan dan formasi yang kuat. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh batasan yang tersisa di sini, maka dia mungkin akan langsung terjebak hingga mati. Lupakan saja. Sepertinya orang yang membunuh para sage ras kura-kura hitam sangatlah kuat. Untuk dapat melakukan hal seperti ini, dia harus memiliki beberapa keterampilan. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Orang bijak kuno yang abadi berdiskusi dan ekspresi mereka sangat serius. Mereka dapat merasakan bahwa musuh yang dapat membunuh para sage ras kura-kura hitam sangatlah kuat dan pastinya tidak boleh diremehkan. Meskipun mereka benar-benar ingin mendapatkan harta karun itu, mereka tidak ingin memprovokasi musuh seperti itu. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk mencari harta karun dan bukan untuk memprovokasi musuh yang kuat dan melakukan pertempuran hidup dan mati. Jika mereka bisa mendapatkan harta dalam jumlah besar tanpa pertempuran apapun, itu akan menjadi situasi yang paling ideal. Memikirkan hal ini, mereka tidak tinggal di sini dan segera pergi. Karena bukan hanya mereka yang bisa merasakan riak pertempuran. Sepertinya para sage dari ras lain juga telah menemukannya dan bergegas mendekat. Hanya saja mereka yang paling dekat dan paling cepat sampai. Jika para sage dari ras lain ada di sini, mereka mungkin akan mulai bertarung dengan mereka. Dan itu akan menjadi bencana yang tidak patut terjadi. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di wilayah luar, empat hingga lima orang suci abad pertengahan dan satu orang suci primordial dari klan burung ilahi Bifang berkumpul untuk menjelajahi lingkungan sekitar, mencoba menemukan harta karun di tempat ini. Lihat? Itu ramuan sage, rumput es misterius segi delapan. Seorang suci kuno dari klan Bifang berteriak dengan penuh semangat, sambil menunjuk pada obat suci yang dibungkus dalam formasi terbatas di depan mereka. Itu adalah ramuan roh yang seputih salju, seolah-olah terbuat dari es, dan mengeluarkan udara dingin yang pekat. Seolah-olah suhu yang dipancarkan ramuan roh ini sangat mendekati nol mutlak. Segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku oleh udara dingin yang dipancarkan ramuan roh ini. Sungguh harta karun yang luar biasa. Rumput es misterius segi delapan ini hanyalah obat mujarab jenis es. Rumput ini mengandung energi asal es murni dan hukum paling murni di dunia. Kekuatan obatnya luar biasa. Obat mujarab seperti itu pastinya tak ternilai harganya. Bifang dari era tengah lainnya berkata dengan penuh semangat. Bahkan jika obat suci tersebut tidak cocok untuk klan Bifang mereka, mereka dapat menjualnya kepada para orang suci yang mengembangkan hukum es. Dia percaya bahwa para sage yang mengembangkan hukum es pasti menginginkan obat suci semacam itu. Mereka pasti bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa menghasilkan banyak uang. Semuanya, jangan bergerak. Biarkan aku yang melakukannya. Mata Bifang kuno bersinar terang. Ia secara pribadi mengambil tindakan dan mematahkan formasi yang membatasi di tempat ini. Ia langsung ingin memetik obat suci ini, rumput es misterius segi delapan. Para biksu lain dari klan Bifang mengatupkan gigi mereka. Mereka sangat tidak rela. Jika Bifang kuno berhasil memetik obat suci ini, manfaat yang bisa mereka peroleh akan sangat-sangat kecil. Sebagian besar manfaatnya pasti akan diambil oleh Bifang kuno. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya. Ada banyak orang suci dari klan lain di mana-mana. Jika para saint era tengah ini bergabung dan secara tidak sengaja bertemu dengan saint kuno, mereka mungkin sudah mati. Demi keselamatan mereka sendiri, mereka terpaksa bekerja sama dengan saint kuno di klan mereka. Dengan cara ini, setidaknya mereka bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Namun, hal ini juga akan menyebabkan manfaatnya menjadi sangat berkurang. Ledakan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari kedalaman kehampaan. Sebuah pukulan dilempar, dan seolah-olah roda ruang waktu yang besar sedang runtuh. Isinya kekuatan ruang waktu dari empat musim, seperti musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin. Kekuatan pusaran yang mengerikan dihasilkan, dan itu mengunci semua aktivitas dan kekuatan ki kuno Bifang. Siapa ini? Bifang kuno terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka akan menghadapi musuh sekuat itu saat ini. Terlebih lagi, ia diserang pada saat yang paling santai. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ledakan. Detik berikutnya, pukulan itu mendarat di kepala Bifang kuno. Dalam sekejap, ia pusing. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam kekacauan ruang waktu, dan ditarik ke kedalaman siklus ruang waktu. Hukum ruang waktu di sekitarnya terkoyak, dan tampaknya berubah menjadi kekacauan. Mau tak mau ia memuntahkan setegup darah. Ia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Sialan, ini adalah pencuri kecil klan naga, Wuhudi. Baru-baru ini, orang ini menyelinap dan merampok orang suci lainnya. Entah berapa banyak orang suci yang jatuh ke tangan pencuri kecil ini. Dia benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Teriak Bifang dari era tengah. Sepertinya dia teringat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Sepertinya ada naga raksasa yang tidak tahu malu di klan naga. Dia paling baik dalam menyelinap dan membunuh orang secara diam-diam. Dia sering memanfaatkan momen paling kritis ketika mereka memanen jamu suci dan memperebutkan harta karun. Dia akan membunuh banyak orang suci dengan satu pukulan. Bahkan para saint kuno pun tertipu oleh tipuannya. Jika beruntung, mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan juga memiliki kesempatan untuk mengungkap perbuatan jahat naga tak tahu malu ini. Namun jika kurang beruntung, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Hal yang paling tercelah adalah Wuhudi ini bahkan tidak menyayangkan naga raksasa dari rasnya sendiri. Dia tidak peduli dengan daging atau sayuran, dan sangat kejam. Mereka sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan naga yang begitu hina saat ini. Apa? Itu adalah Wuhudi yang tercelah. Cepat dan beritahu orang suci Bifang lainnya untuk datang dan bergabung untuk membunuh naga tak tahu malu ini. Teriak Bifang dari era tengah. Dia segera ingin menelpon teman-temannya dan mengajak sekelompok Bifang untuk mengeroyok naga ini. Melawan naga yang tidak tahu malu, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. 2.514 Tentu saja, naga raksasa Wuhudi ini adalah manusia siaping. Selama beberapa hari terakhir, dia mengandalkan kekuatan penyembunyian dari topeng tak terlihat untuk menahan auranya dan bersembunyi di kegelapan. Pada saat yang genting, dia muncul dan merampok banyak sage. Segalanya berjalan baik, dengan mistik empat musim, kuas reinkarnasi, kitab karma, dan harta karun lainnya, mudah baginya untuk membunuh beberapa sage kuno. Namun terkadang, ada beberapa sage yang sangat pandai melarikan diri. Di saat genting, mereka berhasil menghindari gerakan mematikannya, merobek kekosongan, dan melarikan diri. Alhasil, reputasi naga raksasa Wuhudi menyebar. Semua ras mengetahui bahwa beberapa sage telah dibunuh baru-baru ini, dan harta mereka telah diambil. Itu semua karena dia. Hal ini juga membuat lebih banyak orang bijak mengertakan gigi pada Wuhudi, dan mereka selalu berhati-hati. Tapi Bifang ini tidak menyangka nasib mereka seburuk itu. Mereka sebenarnya telah bertemu dengan pencuri terkenal dari klan naga saat ini, dan mereka benar-benar telah disergap. Tapi orang seperti apa Siaping itu? Tentu saja, dia tahu apa yang direncanakan Bifang ini. Tanpa ragu, mereka telah melihat situasinya tidak baik, dan mereka ingin memanggil bala bantuan dari ras mereka sendiri. Dia sudah sering melihat hal seperti ini. Tentu saja, dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Indra Finger Siaping menyalurkan kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Sembilan ruang kerajaan ungu bergetar, dan dia menyerang dengan jarinya. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, lima Bifang abad pertengahan dan satu Bifang primordial tidak mampu menahan kekuatan seperti itu, dan mereka langsung pingsan dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah tanpa henti. Sekarang dia semakin akrab dengan mistik ini, dia bisa mengendalikan kekuatannya hingga tingkat mikroskopis. Dia bisa membunuh musuh-musuhnya, tapi dia juga bisa melukai mereka dengan parah dan membuat mereka hampir mati. Haha, klasik pegunungan dan lautan telah mendapatkan beberapa kuli lagi. Siaping dengan senang hati menangkap beberapa Bifang ilahi ini ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Sejujurnya, jika dia bisa, dia sedikit enggan untuk membunuh binatang dewa ini. Memenjarakan binatang suci ini di dunia pegunungan dan lautan klasik untuk meningkatkan kekuatannya adalah pengaturan terbaik. Tapi sebenarnya tidak ada jalan lain. Jika binatang suci ini lebih memilih mati daripada menyerah, dia hanya bisa membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia akan mendapat manfaat. Mem, Bifang datang begitu cepat. Sepertinya kali ini aku benar-benar membuat mereka kesal. Siaping memindai area itu dengan divine sensenya, menyebarkannya ke puluhan ribu tahun cahaya. Dia segera merasakan distorsi void di kejauhan. Jelas sekali bahwa para orang suci dari klan Bifang di sekitarnya telah menerima panggilan darurat dari Bifang abad pertengahan. Selain itu, klan Bifang juga dianggap sebagai klan burung ilahi. Mereka mahir dalam hukum luar angkasa dan sangat cepat. Meskipun mereka tidak secepat rok, mereka masih jauh lebih cepat daripada divine beast biasa. Jika mereka mengirim bala bantuan dengan sekuat tenaga, mereka akan mampu melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu beberapa saat. Dia membuat gerakan meraih dan segera menyambar rumput es misterius segi delapan. Kemudian, dia memasuki kehampaan dan menyembunyikan oranya, meninggalkan kehampaan tanpa suara. Beberapa detik setelah Xia Ping pergi, ruang di kejauhan terbelah. Segera, banyak Bifang primordial turun. Bahkan Bifang yang primordial pun merasa khawatir. Sial, Wu-Udi itu kabur lagi. Melihat situasi di sekitarnya, beberapa Bifang yang meminta bantuan semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak ada aura yang tersisa. Bifang kuno meraung dengan marah. Ia tidak mampu menahan amarahnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, domain penciptaan yang menakutkan melonjak, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Tampaknya telah berubah menjadi kehampaan, menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Namun, tidak peduli bagaimana ia mencari kekosongan di dekatnya, ia tidak dapat menemukan jejak atau aura Xia Ping. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis di alam semesta ini. Klan naga terlalu berlebihan. Mereka terlalu tidak terkendali. Mereka bahkan membunuh para biksu dari klan Bifang begitu saja, menyebabkan kita menderita kerugian besar. Kita harus membuat mereka memberi kita penjelasan. Bifang primordial lainnya sangat marah. Perlu diketahui bahwa hanya ada sedikit Bifang di Feinberg, terutama yang berada di atas level Immemorial Ancient. Kurang satu berarti satu akan hilang. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatan tempur kelas atas tersebut. Namun, Wu Udi dari klan naga sebenarnya berani melakukan hal seperti itu. Dia telah membunuh orang suci purba klan Bifang. Ini pada dasarnya adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan klan Bifang. Bagaimana mereka bisa mentoleransi hal seperti itu? Kami tidak bisa memberi mereka penjelasan. Salah satu Bifang purba mengertakkan gigi. Sebelumnya, saya pernah menanyai para orang suci klan naga, meminta mereka untuk menyerahkan Wu Udi itu dan menyingkirkan momok ini. Siapa sangka para bajingan klan naga ini akan mengatakan bahwa memperjuangkan harta karun di cahaya abadi alam adalah hukum rimba, di mana yang kuat dihormati, jika mati, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena lemah dan rendah diri. Jika para bajingan itu masih mengejek kita dan benar-benar khawatir seluruh klan Bifang akan mati, mengapa mereka tidak meninggalkan alam cahaya abadi sekarang? Jangan memasuki tempat ini untuk menjarah harta karun. Lagi pula, meskipun klan yang lemah mendapatkan harta, mereka tidak akan bisa menyimpannya. Klan yang lemah. Cacing berkaki empat ini sebenarnya berani mengatakan bahwa klan Bifang adalah klan yang lemah. Mereka pasti memakan hati beruang atau empedu macan tutul. Apa yang memberi mereka keberanian seperti itu? Tahukah Anda bahwa di era alam semesta sebelumnya, jumlah naga raksasa yang dimakan klan Bifang kita tidak terhitung banyaknya? Mendengar ini, Bifang imemorial sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Mau bagaimana lagi? Sekarang klan naga sudah kuat, mereka menjadi semakin sombong. Mereka mengandalkan jumlah mereka untuk menindas klan binatang suci lainnya. Sebelumnya, mereka bahkan mengejek klan Phoenix, mengatakan bahwa klan Phoenix telah jatuh. Phoenix lebih rendah daripada ayam. Bifang yang abadi mengertakkan gigi. Sialan klan naga, cepat atau lambat, cacing berkaki empat ini juga akan sial. Tunggu saja. Bifang yang abadi sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ia hanya ingin bergegas dan menghancurkan semua naga raksasa. Namun, ia masih menahan amarahnya, karena klan naga juga memiliki naga raksasa abadi, dan jumlahnya cukup banyak. Jika konflik yang gegabuh terjadi, itu juga tidak baik. Sekarang bukan waktunya memulai konflik dengan klan naga. Pertama-tama kita harus mendapatkan Conate Tracer Creation Pool. Bifang yang abadi mengepalkan tangannya. Bersabarlah untuk saat ini. Jangan biarkan Wu-Wudi menemukan kesempatan lagi. Selain itu, kali ini, ada banyak klan binatang ilahi yang mati karena Wu-Wudi. Mungkin Anda bisa bergabung dan menangkap Wu-Wudi. Selama kamu bisa memancingnya keluar dan membuatnya masuk perangkap, dia pasti akan mati. Rasanya ia tidak bisa membiarkan orang suci dari klan Bifang dibiarkan sendirian. Jika tidak, hal serupa akan terus terjadi. Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi klan kura-kura hitam lainnya, klan Phoenix, klan Kilin, klan Kuiox, klan Ular Terbang, dan sebagainya. Kali ini, Wu-Wudi yang tak tahu malu itu pasti tidak akan mudah melakukannya. Bifang yang imemorial menampakkan ekspresi garang. Itu bagus. Jika kamu mengetahui keberadaan bocah itu, segera beritahu aku. Bahkan jika aku harus menindas yang lemah, aku akan memakan cacing berkaki empat itu hidup-hidup. Bifang imemorial dipenuhi dengan niat membunuh. 2515 Pada saat ini, ras lain juga mengetahui bahwa orang suci Bifang telah dirampok oleh Wu-Wudi dari klan Naga. Para orang suci tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Reptil berkaki empat sialan, terlalu sombong. Dia membunuh begitu banyak orang suci Bifang begitu saja. Dia terlalu tidak bermoral. Bukankah klan Naga takut dikepung oleh kita? Seorang suci kilin mengertakkan gigi. Bagaimana kita bisa takut? Orang suci dari klan Naga itu sangat sombong. Mereka bilang kami dirampok karena kami tidak terampil. Jika kita tidak mampu, kita harus keluar dari alam cahaya abadi dan menangis di pelukan ibu kita. Orang suci kura-kura hitam sangat jahat. Dia mengipasi api dan menyebarkan rumor. Aku akan menangisi nenek moyang mereka. Jika reptil berkaki empat itu benar-benar mengatakan itu, aku akan membunuh bajingan itu sekarang juga. Phoenix Saint sangat pemarah. Dia langsung merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Dia tidak tahan dengan penghinaan dan ejekan seperti itu. Tapi apa yang terjadi dengan Wu-Wudi itu? Kami para orang suci memiliki indera yang kuat. Kita bisa menembus setiap sudut void, tapi kita masih belum bisa menemukan jejaknya. Bagaimana dia melakukannya? Beberapa orang suci sangat bingung dengan metode penyembunyian siaping. Aku tidak yakin. Kita tidak tahu apa ras Wu-Wudi dari klan Naga itu. Tampaknya bahkan klan Naga itu sendiri pun tidak begitu jelas. Sepertinya dia selalu tidak dikenal, dan baru menjadi terkenal sekarang. Mungkinkah itu naga tak terlihat? Di zaman primordial, ada naga tak terlihat yang sangat arogan yang muncul di klan Naga. Dia mencuri harta para orang suci lainnya dan melakukan beberapa hal licik. Namanya Theodor. Naga ini bahkan lebih hina dari Wu-Wudi. Jika bukan karena invasi iblis neraka, Theodor sudah lama menjadi musuh publik alam semesta. Iya, aku juga pernah mendengar para tetua mengatakan bahwa naga tak terlihat Theodor itu tercelah. Itu beberapa kali lebih menjijikan daripada seekor lalat. Untungnya, ia dibunuh oleh iblis neraka. Kalau tidak, para tetua klan kita harus melakukannya sendiri. Aku tidak menyangka Wu-Wudi yang lain akan muncul sekarang, dan dia juga mahir dalam penyembunyian. Aku khawatir ini juga adalah naga tak terlihat Theodor. Kalau tidak, mustahil begitu banyak orang suci berkumpul dan tidak menemukan keberadaannya. Apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati selama periode waktu ini. Kita tidak boleh membiarkan Wu-Wudi mengetahui bahwa kita sendirian. Jika tidak, kita pasti akan diserang lagi. Para sage berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka takut dengan ancaman Wu-Wudi dan memutuskan untuk melakukan perjalanan berkelompok, tidak memberikan kesempatan kepada Wu-Wudi untuk menyerang. Nama Wu-Wudi juga menjadi terkenal di kalangan orang bijak tersebut. Tentu saja, berita ini tidak hanya menyebar di antara klan Godly Beast lainnya. Banyak ras sage of the dragon juga mengetahui hal ini. Haha, benar saja, para jenius di klan nagaku. Kau membunuh para idiot dari klan Kirin, klan Phoenix, dan klan kura-kura hitam sampai-sampai kabur seperti tikus dan tidak berani sombong lagi. Mari kita lihat apakah mereka masih berani menjadi sombong di hadapanku di masa depan. Salah satu naga purba merasa sangat segar saat mendengar berita itu. Seolah-olah dia meminum air es pada hari-hari terpanas sepanjang tahun. Benarkah begitu? Kelompok idiot itu sebenarnya berani mengejek klan naga kita sebagai reptil berkaki empat. Bukankah sudah jelas siapa yang dirugikan sekarang? Sekarang, kami baru saja mengirimkan naga kuno pertengahan biasa dari ras naga kami dan dia telah mengalahkan ras ini hingga berlari menjauh seperti tikus. Siapa yang tahu berapa banyak orang bijak kuno yang telah jatuh dan berubah menjadi abu? Naga primordial lainnya tertawa terbahak-bahak. Kelompok idiot itu sebenarnya ingin mencelak kami dan meminta kami menyerahkan Wuudi. Sungguh lelucon, saya ingin meludahi mereka saat itu juga. Itu permintaan yang tidak tahu malu. Jelas sekali mereka tidak sehebat yang lain, namun mereka tetap berani mendatangi kita. Mereka ingin datang ke domain cahaya abadi untuk mencari harta karun ketika mereka tidak cukup mampu. Mereka ingin mengeluh setelah mengalami beberapa keluhan. Lelucon yang luar biasa, apakah mereka benar-benar mengira domain cahaya abadi adalah rumah mereka? Kata naga merah primordial dengan nada menghina. Itu benar, kita tidak bisa memanjakan para sage seperti itu. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa klan naga kita adalah ras bawahan mereka. Jadi bagaimana jika kita membunuh beberapa sage dari ras lain? Kamu harus membayar harganya ketika kamu keluar. Jika kamu tidak mengerti ini, beraninya kamu memasuki domain cahaya abadi untuk mencari harta karun. Sebaiknya kamu pulang dan tidur. Naga raksasa lainnya tertawa dingin. Tentu saja, mereka tidak akan menyetujui permintaan bodoh tersebut. Tapi dari mana asal Wu-Wudi ini? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Seekor naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena naga raksasa manapun yang memiliki sedikit bakat akan memasuki aula dewa naga setelah mencapai alam sage. Meskipun ada banyak naga suci di alam naga, mereka pasti akan mengetahui nama mereka setelah bergaul dengan mereka selama bertahun-tahun. Belum lagi Wu-Wudi ini sepertinya mampu membunuh orang-orang dari era primordial. Kekuatan tempur mengerikan seperti itu tidak ada duanya bahkan di antara banyak naga suci. Dia pasti akan terkenal di alam naga, tapi sebenarnya Wu-Wudi tidak mengetahuinya. Aku tidak begitu yakin, tapi konon dia adalah adik dari Master Wu Taido, yang akhir-akhir ini menjadi terkenal di alam naga. Hanya saja dia tidur di guanya dan jarang keluar. Bergabunglah dengan aula dewa naga, jadi dia tidak dikenal. Seekor naga membagikan beberapa informasi yang dia ketahui. Jadi, dia adalah naga raksasa yang rendah hati. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota klan naga kita. Tentu saja, kita harus menjaganya dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan para sage dari ras lain menyergap dan membunuhnya. Seperti itu seekor naga perlu dipelihara. Siapa tahu, mungkin ada naga tak terkalahkan lainnya di alam naga di masa depan. Banyak naga raksasa berdiskusi dengan penuh semangat. Suasana hati mereka sedang sangat baik. Beberapa hari kemudian, Xiaoping juga terus mencari harta karun di wilayah luar. Selama periode ini, dia juga menemukan beberapa obat sage. Dia juga telah bertempur dalam beberapa pertempuran dan membunuh para sage dari berbagai ras dalam sekejap, menunjukkan kekuatan tirani dari Daobela diri miliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, harta karun di area luar sepertinya semakin sedikit. Seringkali, tidak ada cara untuk menemukan obat sage untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia menemukan beberapa harta dharma, mereka tampaknya tidak mampu menahan kekuatan kehancuran besar alam semesta. Mereka berubah menjadi abu dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Mungkin harta karun yang dapat menahan kehancuran besar alam semesta setidaknya adalah harta dharma tingkat artefak ilahi atau lebih tinggi. Harta karun lainnya tidak dapat menahan kekuatan kehancuran besar sama sekali. Tentu saja, yang terpenting adalah karir perampokannya tampaknya semakin sulit. Karena perampokan sebelumnya, para sage dari ras lain sangat waspada terhadapnya. Setiap kali mereka mencari harta karun, mereka akan berkelompok, dan bahkan saling menghubungi. Begitu Xiaoping bergerak, dia takut dia akan segera diserang. Mungkin jika dia menunda selama beberapa menit, dia bahkan akan memprovokasi para sage primordial. Dapat dikatakan bahwa Xiaoping kini telah menjadi duri bagi para sage dari ras lain. Mereka ingin membunuhnya secepat mungkin. Pelit sekali. Bukankah aku baru saja merampok beberapa harta karun? Apakah perlu merasa gugup? Xiaoping menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan. Sepertinya dia harus istirahat dari operasi perampokannya. 2516 Sepertinya sudah waktunya memasuki area inti. Xiaoping mengusap dagunya. Selama jangka waktu ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menemukan harta karun apapun di area luar. Dia sudah sangat beruntung telah memperoleh Ganoderma 9 Daun Hati Naga. Pada saat yang sama, para sage dari ras lain juga sangat waspada terhadapnya. Mereka sepertinya mencari jejaknya kemana-mana. Bahkan jika dia berhenti merampok, para sage mungkin akan memanggil teman-teman mereka untuk mencari masalah dengannya setelah melihat keberadaannya. Hal ini membuatnya sedikit kesulitan untuk bergerak di area luar. Selain itu, para sage dari Primordial Sages saat ini sedang menjelajahi formasi terbatas di area inti. Mereka juga telah menghilangkan banyak bahaya, jadi ini saat yang tepat untuk menyelidikinya. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia segera melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya, menuju area inti. Hmm. Tidak butuh waktu lama bagi siaping untuk tiba di wilayah inti planet ini. Itu adalah ruang independen yang sangat besar, seperti bola yang menyelimuti seluruh wilayah inti. Tempat itu memancarkan ki penciptaan padat yang hampir nyata. Itu lebih dari 10 kali lipat dari dunia luar. Mengambil nafas sedikit sepertinya mampu memperpanjang umur dan meningkatkan kekuatan jiwa. Tidak diragukan lagi, ini jelas merupakan tempat suci untuk bercocok tanam. Bahkan orang suci seperti siaping dapat merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya bersorak kegirangan di tempat ini, terus-menerus melahapki penciptaan yang merembes dari segala arah. Bahkan sel infernal golden crow di tubuhnya dengan cepat bangkit. Dibandingkan dengan budidaya murni, ini jauh lebih efisien. Orang dapat membayangkan bahwa ini adalah kekuatan harta karun ajaib, kolam penciptaan. Seperti yang diduga, formasi pembatas di sini belum dipatahkan. Siaping menyipitkan matanya dan melihat ke ruang independen yang seperti bola cahaya di kejauhan. Lingkungan di ruang independen ini dipenuhi dengan formasi yang membatasi, dan itu seperti rantai ketertiban yang menyelimuti seluruh ruang angkasa. Itu benar-benar kedap udara, dan hukum ketertiban ini beredar sepanjang waktu tanpa akhir sambil memancarkan energi hukum alam semesta yang sangat kuat. Tampaknya jika seseorang terlalu dekat, mereka akan terkejut dengan perintah tersebut dan terluka parah di tempat. Bahkan para sage pun tidak terkecuali. Pada saat ini, banyak sage, primordial sage, dan bahkan sage dari abad pertengahan telah tiba di dekat area inti. Ekspresi mereka serius karena mereka sepertinya sedang mengamati kelemahan formasi terbatas ruang independen. Dan situasi ini telah berlangsung selama beberapa hari. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah saya masih belum bisa mendapatkan fortune pool? Seorang sage kuno yang baru saja tiba mau tidak mau bertanya kepada sesama sage dengan rasa ingin tahu tentang situasi saat ini. Tentu saja tidak bisa. Jika bisa, mereka pasti sudah mulai bertempur sejak lama. Bagaimana mereka bisa aman dan sehat seperti sekarang? Kedua belah pihak berkumpul dengan aman. Seorang biksu di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, ada lusinan batasan ilahi yang dipasang di tempat ini. Batasan tersebut menyatu dengan kehampaan dan berkondensasi menjadi satu. Batasan tersebut mengandung kekuatan dari banyak hukum alam semesta. Benar-benar kedap udara dan tanpa celah. Ini benar-benar berbeda dari batasan dan formasi susunan di dunia luar. Formasi pembatas semacam ini sepertinya disebut pembatasan kekosongan ilahi, dan merupakan salah satu pembatasan ilahi tingkat tertinggi. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa kuatnya batasan ilahi ini. Ia bahkan dapat menahan kekuatan kehancuran besar alam semesta. Meskipun sekarang sudah cukup rusak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh para sage primordial. Faktanya, belum lagi orang bijak primordial, bahkan jika orang bijak yang tak terkalahkan datang ke sini, tidak akan mudah bagi mereka untuk memecahkan batasan di sini. Dia menunjukkan bahwa batasan ilahi di sini cukup kuat untuk disebutkan bersamaan dengan batasan di zona kegelapan terlarang. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Jika tidak, bahkan para sage primordial pun akan mati. Begitu, itu sebabnya para sage primordial menemui jalan buntu di sini. Tampaknya mereka mencoba menemukan kelemahan dalam susunan pembatasan di sini. Siapapun yang menemukannya akan berada di atas angin. Sage primordial tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dia juga mengerti mengapa mereka menemui jalan buntu. Bukan karena orang bijak primordial tidak ingin masuk dan mendapatkan kolam keberuntungan, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Itu wajar saja. Tidak peduli apapun yang terjadi, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menghancurkan arai roh di sini. Tampaknya kita harus berjuang panjang untuk mendapatkan fortune pool. Seorang sage kuno menggelengkan kepalanya. Dia merasa harus menunggu beberapa saat. Namun, bagi seorang saint, waktu beberapa bulan saja bukanlah apa-apa. Bahkan beberapa ratus tahun akan berlalu dalam sekejap mata, seperti tidur siang. Menarik. Pembatasan kekosongan ilahi. Siaping mengusap dagunya. Dia menatap bola cahaya besar di kejauhan dan segera menggunakan Infernal Golden Krause Eye. Ledakan. Dalam sekejap, bagian dalam bola cahaya besar muncul di kedalaman matanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Ada ruang besar di dalam bola cahaya, seluas puluhan juta kilometer persegi. Sepertinya banyak istana mewah yang dibangun di dalamnya. Di tengahnya ada istana terbesar, dan di dalamnya ada kolam yang seluruhnya terbuat dari batu giok. Sejumlah besar cairan transparan terus mengalir keluar dari kedalaman kolam, dan sejumlah besar kipenciptaan juga keluar dari sekitarnya. Tidak diragukan lagi, kolam batu giok ini adalah harta karun ajaib yang terkenal, kolam keberuntungan. Di dalam kolam ada cairan yang terbentuk dari kiciptaan, cairan penciptaan. Dapat dikatakan bahwa cairan penciptaan seratus kali lebih berharga daripada kiciptaan. Energi yang terkandung dalam setiap tetes cairan penciptaan berada di luar imajinasi parasage. Jika orang biasa berendam di dalamnya dalam waktu lama, mereka akan dapat membersihkan sumsumnya dan memperoleh tubuh ciptaan. Pada saat itu, apakah itu berkultivasi atau memahami hukum alam semesta, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, ruang ini dikelilingi oleh banyak pembatasan ilahi yang hebat, dan totalnya ada 108 pembatasan. Mereka membentuk pertahanan spasial tiga dimensi yang menutupi setiap sudut ruang ini, dan menutup hukum luar angkasa. Tampaknya telah membekukan hamparan ruang ini, dan tidak ada energi yang mampu mengguncangnya. Tampaknya telah membentuk domain absolut. Bahkan seorang sage yang tak terkalahkan pun tidak dapat menerobos masuk. Hem. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat sepertinya ada lusinan batasan dewa yang rusak di kedalaman kehampaan. Jejak arah pembatasan dewa semuanya rusak, dan banyak retakan muncul di kehampaan. Terbukti, setelah mengalami zaman kehancuran besar, meskipun batasan dewa di sini berada pada level tertinggi, mereka tidak mungkin bisa lolos. Mereka masih menimbulkan kerusakan besar. Seperti yang kuduga, ada kekurangan di tempat ini. Siaping menyentuh dagunya dan menatap arah pembatasan dewa di depannya. Tiba-tiba, di kehampaan yang jauh, ada lima atau enam celah ruang waktu yang bisa memasuki ruang ini. Namun, retakan ruang waktu ini muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Pembatasan dewa terus berputar di sekitar bola cahaya. Mereka hanya akan mengungkapkan celah ruang waktu ini pada momen-momen khusus tertentu. Jika seseorang melewatkan momen ini dan memaksa masuk, dia akan langsung terbunuh oleh pembatasan Tuhan ini. Itu sangat berbahaya. 2.517 Ketemu, sekaranglah waktunya. Siaping menyipitkan matanya. Golden Crow of Hell miliknya melihat kelemahan dari formasi mantra yang membatasi. Sosoknya bersinar, dan dia menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya, menghilang dari tempatnya berada. Ada banyak sage kuno dan bahkan sage primordial di sekitarnya. Indra ilahi mereka terus-menerus memindai sekeliling, menembus kehampaan dan memantau setiap sudut. Namun, tak satupun dari mereka bisa merasakan keberadaan harta karun, topeng tanpa bentuk. Bagi mereka, topeng tak berbentuk adalah harta tak berwujud. Suara mendesing. Pada saat itu, siaping tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki celah ruang waktu yang diciptakan oleh formasi pembatas kekosongan di kejauhan. Untungnya, formasi kekosongan yang membatasi telah dihancurkan, mengakibatkan cacat. Jika sudah mencapai puncaknya, dia tidak akan bisa masuk bahkan dengan Golden Crow of Hell's Eye. Tentu saja, jika ia berada pada puncaknya, ia bahkan tidak akan bisa memasuki alam cahaya kosmik. Apakah ini ruang dalam? Detik berikutnya, siaping melewati formasi kekosongan yang membatasi dan tiba di ruang lain. Dia muncul di tengah-tengah sekelompok istana. Di kejauhan, terdapat istana-istana besar yang diukir dengan prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya yang sepertinya memancarkan kekuatan hukum yang luar biasa. Istana-istana ini sepertinya telah membentuk formasi pembatas yang kuat. Prasasti misterius tersebut sepertinya telah membentuk garis-garis hukum alam semesta, beresonansi satu sama lain. Jika musuh masuk, mereka akan segera dibunuh oleh kekuatan gabungan formasi pembatas. Untungnya, tempat ini sudah lama sepi. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk masuk. Harta karun bawaan, kolam penciptaan, seharusnya ada di sini. Siaping mengusap dagunya, sosoknya bersinar, dan dia terbang menuju ujung istana dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, dia mendarat di sebuah istana yang besar dan megah. Di dalam istana, ada kolam batu giok putih besar yang mengeluarkan awan kabut putih. Kolam batu giok putih ini adalah kolam penciptaan. Semakin dekat dia ke tempat itu, semakin dia bisa merasakan kekuatan kipenciptaan. Seolah-olah dia bisa menjadi abadi hanya dengan menghirupnya. Ini benar-benar di sini. Ketika Siaping melihat kolam penciptaan di depannya, dia langsung bersemangat. Dia bisa merasakan kehebatan kolam batu giok putih ini. Seolah-olah ia terus-menerus berkomunikasi dengan asal mula alam semesta, melahap sejumlah besar energi asal dan mengubahnya menjadi kipenciptaan. Meski tak terhitung era telah berlalu, kolam ini masih dalam kondisi sempurna. Seolah-olah ditinggalkan di sana dengan tenang, menunggu pemilik berikutnya. Hah! Dia berjalan di depan fortune pool, berniat untuk memperbaikinya dan mengambilnya sendiri sehingga dia bisa mengemasnya dan membawanya pergi. Namun, dia segera menemukan bahwa kolam penciptaan ini sebenarnya adalah inti dari keseluruhan ruang. Itu adalah titik energi dari semua formasi mantra yang membatasi, dan inti mengapa pembatasan ilahi ini mampu mempertahankan operasinya selama miliaran tahun. Jika fortune pool diambil, itu akan mempengaruhi segalanya. Itu akan menyebabkan seluruh formasi mantra pembatas runtuh, menciptakan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Terlebih lagi, kolam penciptaan ini telah menyatu dengan semua susunan pembatas, jadi sangat sulit untuk menghilangkannya. Jelas sekali bahwa orang-orang yang menciptakan dunia ini telah memikirkan hal ini. Untuk mencegah siapapun mencuri kolam penciptaan, mereka telah menghubungkan seluruh kolam penciptaan ke dunia ini. Dalam hal ini, jika seseorang ingin mencuri kolam penciptaan, mereka harus mencuri seluruh dunia dan tertanam sepenuhnya di dunia ini. Sepertinya aku harus mengandalkan kekuatan sistem untuk mengambil kolam penciptaan ini. Memikirkan hal ini, siaping menyentuh dagunya dan segera menanyakan sistem di tubuhnya. Untuk sepenuhnya menyempurnakan seluruh creation pool, kamu memerlukan seratus kristal kebencian. Sistem menjawab, seratus kristal kebencian, itu mudah, aku akan menukarnya. Mendengar ini, siaping tidak menyangka semuanya akan sesederhana itu. Matanya langsung berbinar, itu hanya seratus kristal kebencian, dan dia bisa mendapatkan harta karun. Ini adalah hal yang luar biasa. Baiklah, Tuan Rumah, terserah Anda, kata sistem. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat misterius dan besar turun dari tubuh siaping. Dalam sekejap, jiwa siaping secara paksa diintegrasikan ke dalam harta karun, kolam penciptaan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping merasakan bintang-bintang bergerak dan ruang berubah. Jiwanya dengan mudah diintegrasikan ke dalam inti harta karun, kolam penciptaan. Semua mantra pembatas pertahanan hancur total dan meresap ke dalam. Hem. Dengan ledakan, tubuhnya bergetar. Dia merasa bahwa jiwanya telah sepenuhnya terintegrasi dengan harta karun, kolam penciptaan. Penciptaan ki dalam jumlah besar melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya seolah-olah bebas. Sampai jumpa. Dalam sekejap, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga terbangun dengan gila-gilaan. Bahkan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah dia memiliki harta yang sangat kuat yang dapat membantu dalam budidaya di tubuhnya. Seolah-olah dia telah mengaktifkan cit. Penciptaan ki dalam jumlah besar melonjak ke setiap sudut tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, harta karun bawaan, kolam penciptaan, secara otomatis melepaskan diri dari mantra pembatas di sini. Dewa yang membuat mantra pembatas di sini mungkin tidak menduga hal ini. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memaksa harta karun, kolam penciptaan, untuk mengakui dia sebagai tuannya. Dia bahkan membuat kolam penciptaan melepaskan diri dari mantra pembatas di sini. Dengan cara ini, semua tindakan defensif akan sia-sia. Bagaimanapun, ini adalah inti dari mantra pembatas di sini. Semua mekanisme pertahanan hanya untuk melindungi dari musuh kuat di luar. Tidak pernah ada tindakan pertahanan apapun terhadap harta karun, kolam penciptaan. Gemuruh gelombang. Pada saat ini, seluruh ruang luas berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa besar. Getaran dengan cepat menyebar dari ruang ini, mempengaruhi radius ratusan ribu tahun cahaya. Banyak sage di luar juga merasakan getaran yang hebat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ruangan di sini tiba-tiba bergetar? Seorang sage primordial tiba-tiba berdiri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru saja mengamati dengan cermat tempat ini untuk mencari kekurangan, mencoba mencari peluang untuk masuk. Siapa yang mengira bahwa kejadian yang menggemparkan ini akan terjadi dalam waktu sesingkat itu? Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Sialan, ruang di sini akan runtuh. Akan meledak. Ekspresi seorang sage primordial berubah drastis. Wajahnya menjadi pucat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segel ilahi kekosongan yang awalnya kuat, hampir sempurna, dan tanpa celah kini runtuh. Seolah-olah segel kekosongan ilahi itu hancur dari dalam keluar. Mereka benar-benar pecah dan roboh. Hal ini juga menyebabkan seluruh ruang di dalamnya runtuh begitu saja. Badai ruang waktu yang sangat kuat dan kekuatan void menyapu segala arah dengan dunia di depannya sebagai intinya. Seolah-olah itu akan meledak sepenuhnya. 2.518 Sial, apa yang terjadi? Semua orang bijak tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tadi baik-baik saja, kenapa ini bisa terjadi? Beberapa orang bijak purba tercengang. Seseorang pasti telah menyelinap ke dunia spasial ini dan mencoba mendobrak formasi pembatas. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan reaksi berantai yang menyebabkan formasi tersebut runtuh, menyebabkan kerusakan yang tak terukur. Beberapa orang bijak purba memiliki ekspresi suram. Dia telah mempelajari formasi pembatasan di sini sejak lama. Sejujurnya, formasi pembatasan di sini sudah lama mencapai kondisi sempurna. Itu stabil dan kokoh, telah beroperasi selama miliaran era tanpa perubahan apapun. Tidak masuk akal jika ia tidak dapat menahan tekanan saat ini dan tiba-tiba runtuh. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang telah menyelinap ke dalam dunia tata ruang ini dan menggunakan metode yang tidak diketahui hingga menyebabkan pembatasan kekosongan ilahi di dunia tata ruang ini rusak parah dan runtuh di mana-mana. Bajingan? Bajingan mana yang melakukan hal tidak bermoral seperti itu? Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku pasti akan mencabik-cabikmu, salah satu sage purba meraung dengan marah. Dia sangat jengkel. Awalnya, para sage ini aman dan sehat bersama karena mereka ingin menemukan kesempatan aman untuk masuk dan merebut kolam penciptaan harta karun sihir conate di dalamnya. Tapi sekarang, sebenarnya ada pencuri tercela dan tidak tahu malu yang telah memasuki dunia spasial ini sebelumnya dan menyebabkan masalah di mana-mana. Dia bahkan telah menyebabkan seluruh formasi pembatas runtuh, menyebabkan kekuatan destruktif yang tak terukur dihasilkan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Cepat dan lari! Jika kita menunggu hingga formasi pembatasan benar-benar meledak, kita semua para sage akan mati, sage primordial lainnya meraung dengan marah. Tiba-tiba ia menemukan bahwa pembatasan ilahi dari kekosongan di depannya telah benar-benar meledak, dan gelombang kejut yang sangat mengerikan dari ledakan kekosongan menyapu ke segala arah. Kekuatan destruktif seperti itu sangat mengerikan. Bahkan para sage primordial mungkin tidak mampu menahannya. Jika mereka terkena serangan langsung, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dan mati tanpa mayat utuh. Lari! Cepat lari! Kita tidak bisa tinggal di sini, atau kita pasti akan mati. Bajingan! Bajingan mana yang melakukan ini? Jangan biarkan aku menemukanmu! Banyak sage primordial, sage primordial, dan sage medial sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak peduli tentang kolam penciptaan harta karun ajaib conate di dalamnya. Mereka hanya ingin lari demi hidup mereka. Sosok mereka berkedip-kedip, melintasi ruang waktu dalam upaya menghindari ledakan kehampaan. Tapi bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari kecepatan ledakan pembatasan kekosongan ilahi? Boom! Gelombang-gelombang! Dalam sekejap mata, pembatasan kekosongan ilahi di ruang angkasa yang jauh segera meledak, menghasilkan awan jamur hitam yang menyebar hingga puluhan ribu tahun cahaya. Itu menyapu ke segala arah, menutupi setiap inci ruang. Para orang suci purba adalah orang pertama yang menanggung beban terberat. Mereka segera mengedarkan domen dunia mereka dan banyak artefak suci pertahanan di dalamnya dalam upaya menahan kekuatan ledakan kehampaan. Bang! 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 Seketika, banyak kutukan dewa kekosongan yang hancur, dan seperti cambuk pemukul dewa, cambuk itu menyerang, merobek ruang dan waktu. Ratusan, ribuan celah ruang waktu muncul di kejauhan, tampaknya mampu mengoyak apa saja. Semua kekuatan yang membatasi meledak pada saat ini. Menghadapi kekuatan ledakan seperti itu, para sage primordial hampir tidak dapat menahannya, tetapi sage primordial, sage abad pertengahan, dan bahkan sage hampir kuno tidak dapat menahannya. Mereka segera terkena kekuatan dan melewatinya. Mereka semua menjerit nyaring karena mereka terluka parah di tempat. Untungnya, mereka telah diperingatkan oleh para sage primordial. Pada saat yang sama, jarak mereka relatif jauh, sehingga mereka dapat melarikan diri pada saat kritis. Ditambah dengan fakta bahwa formasi pembatasan telah rusak parah selama bertahun-tahun, dan inti dari formasi pembatasan, kolam penciptaan, telah diambil, kekuatan formasi pembatasan telah berkurang lebih dari 99 persen. Tidak ada cara untuk menyimpan energi dalam jumlah besar, atau semua sage akan dimusnahkan dalam sekejap, termasuk sage invincible. Meski begitu, banyak sage yang terluka parah dan batuk darah di tempat. Beberapa sage yang lebih lemah, serta sage primordial yang tidak beruntung, langsung pingsan. Mereka melayang dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Seolah-olah bekas luka hukum yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Para orang bijak primordial, yang menanggung dampak terberat, juga terluka parah. Mereka hampir setengah mati, batuk darah tanpa henti. Saat ini, ruang waktu dalam radius ratusan ribu tahun cahaya rusak parah. Miliaran keretakan ruang waktu muncul di ruang waktu ke segala arah, dan ledakan terdengar di mana-mana. Jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalam salah satu celah ruang waktu ini, mereka mungkin akan jatuh ke dalam jurang celah ruang waktu dan langsung dilenyapkan oleh kekuatan ruang waktu, mati tanpa mayat utuh. Lihat, formasi pembatasan di sana telah dibuka. Masuk, masuk sekarang. Harta ajaib bawaan, kolam penciptaan, ada di sana. Haha, tidak perlu usaha untuk mencarinya bahkan setelah melakukan perjalanan ke ujung dunia. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebuah ledakan akan benar-benar mampu menghancurkan pembatasan kekosongan ilahi di sini. Langit benar-benar berpihak padaku. Mungkin ini bukan hal yang buruk. Banyak orang bijak primordial yang sangat gembira dan bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka awalnya mengutuk ledakan dahsyat yang hampir membunuh mereka. Namun, sekarang setelah mereka melihatnya, mereka berteriak kegirangan. Berdasarkan kemajuan mereka sebelumnya, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, untuk dapat menembus formasi pembatasan di sini dan mendapatkan kesempatan untuk masuk. Tentu saja, ini juga merupakan kemajuan yang paling ideal. Mungkin juga mereka tidak akan mampu mematahkan formasi pembatasan bahkan setelah menghabiskan waktu puluhan tahun. Namun sekarang, semua pembatasan kekosongan ilahi telah dihancurkan, dan semua formasi pembatasan pertahanan di dunia ini telah lenyap. Ini setara dengan pintu tertutup rapat yang terbuka bagi mereka, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Cepat, masuk. Banyak orang bijak primordial tidak peduli dengan hal lain. Mereka menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan mengabaikan para sagil lain yang berada di ambang kematian. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan harta karun ajaib, kolam penciptaan. Selama mereka bisa mendapatkan harta sihir bawaan, mereka bisa mengganti semua kerugian mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para orang bijak primordial segera menyerbu masuk. Memang, tidak ada lagi halangan di dunia sebelum mereka. Mereka sangat gembira dan maju hingga ke bagian terdalam dunia. Tak lama kemudian, mereka tiba di inti dunia, tempat harta karun ajaib, kolam penciptaan, berada. F. Cek. Apa yang terjadi? Dimanakah harta karun ajaib bawaan, kolam penciptaan? Kemana perginya? Apakah ia menumbuhkan sayap dan terbang? Salah satu orang bijak primordial sangat cepat dan menjadi orang pertama yang tiba. Namun, ketika dia tiba, dia benar-benar tercengang dan putus asa. Ini karena dia terkejut saat mengetahui bahwa harta sihir bawaan, kolam penciptaan, telah menghilang tanpa jejak. Kolam penciptaan yang awalnya besar kini hanyalah sebuah lubang besar dan tandus dengan dinding rusak di mana-mana. Sekarang, di tempat terkutuk ini, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa, apalagi harta sihir bawaan, kolam penciptaan. Itu telah dijarah dengan bersih. Fu Pin China. 2.519. F. Chuck, Bajingan mana yang datang lebih dulu dan mencuri kolam penciptaan harta karun ajaib? Orang suci primordial lainnya tiba, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dia berlari dengan penuh semangat dan melakukan semua yang dia bisa. Dia bahkan tidak peduli dengan para sage yang terluka dirasnya. Dia hanya ingin mendapatkan kolam penciptaan harta karun ajaib. Namun, siapa sangka kolam penciptaan akan hilang tanpa jejak begitu masuk? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para sage primordial lainnya juga tiba dengan cepat. Mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama. Takut kolam penciptaan akan diambil oleh para sage lainnya jika mereka tertinggal satu langkah. Namun, mereka semua tercengang saat tiba. Kolam penciptaan harta karun ajaib telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah lubang besar. Siapa itu? Apakah kalian melakukannya? Apakah anda diam-diam menyembunyikan creation pool? Kelompok sage primordial yang datang kemudian memelototi sage primordial di depan mereka. Mereka curiga bahwa para sage purba yang datang lebih awal telah berhasil meninggalkan lubang sebesar itu. Saya tidak melakukannya. Saya melihatnya ketika saya tiba. Sage primordial pertama yang datang segera mengeluh. Jika dia tidak membantah, dia mungkin menjadi incaran semua orang. Akan baik-baik saja jika dia mendapatkan creation pool. Namun, dia tidak mendapatkan apapun dan bahkan dipukuli oleh sekelompok sage primordial. Dia bahkan lebih dirugikan daripada Doe. Heh, itu yang dikatakan orang yang mencuri creation pool. Apa menurutmu kami akan mempercayaimu? Benar, salah satu dari kalian pasti telah mengambil kolam penciptaan. Kalau tidak, mengapa tempat ini kosong? Bukan tidak mungkin bagi kami untuk mempercayaimu, tapi kamu harus meninggalkan semua harta sihir spasial milikmu dan biarkan kami memeriksanya dengan cermat. Kami hanya akan mempercayaimu jika kami yakin kamu tidak membawa kolam penciptaan. Kelompok sage primordial berteriak dengan marah dan memberikan saran mereka. Apa? Wajah para sage primordial berubah menjadi hijau. Mereka tidak tahu berapa banyak kartu truf mereka yang disimpan dalam harta sihir spasial mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan sage lain memeriksanya? Jika itu terjadi, bukankah kartu truf dan banyak rahasia mereka akan terbongkar? Sebagai orang bijak purba, bagaimana mereka bisa mentolerir hal seperti itu terjadi? Namun, mereka benar-benar belum mendapatkan kolam penciptaan harta karun ajaib. Mereka telah dijebak. Bagaimana menurutmu? Jika dia bahkan tidak berani melakukan hal seperti itu, bukankah dia akan merasa bersalah? Seperti yang diduga, harta karun ajaib bawaan, fortune pool, direnggut oleh salah satu dari kalian. Itu sebabnya kalian ragu-ragu di sini. Serahkan fortune pool segera, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Banyak orang bijak primordial yang dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk mendapatkan harta karun ajaib, fortune pool, mereka tidak ragu untuk bertarung. Lagi pula, harta sihir bawaan seperti itu akan menjadi bencana besar bagi ras manapun jika jatuh ke tangan mereka. Tiba-tiba, kelompok orang suci purba dipenuhi dengan suasana perang yang tegang, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tunggu, sepertinya ada sederet kata di sini. Tiba-tiba, beberapa orang suci purba melihat sebaris kata tertinggal di tanah. Terlebih lagi, itu ditulis dalam bahasa ras naga. Banyak orang suci purba segera melihat ke atas. Tertulis di tanah adalah kata-kata ini, kolam penciptaan telah diperoleh. Terima kasih senior atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih. Ditulis oleh Wu-Wudi dari klan naga. Dengar? Kolam takdir benar-benar tidak diambil oleh kita. Itu diambil oleh ras naga. Itu diambil oleh orang suci dari ras naga, Wu-Wudi. Bajingan itu bahkan meninggalkan pesan di sana. Salah satu orang suci purba berteriak kaget. Dia merasa keluhannya akhirnya hilang. Apakah menurutmu kami ini idiot? Orang suci macam apa yang akan mengambil kolam penciptaan dan meninggalkan namanya? Apakah Anda takut dia tidak akan mati dengan cepat dan tragis? Salah satu orang suci purba berkata dengan nada menghina. Dia merasa ini adalah sebuah jebakan. Itu benar. Itu pasti ditinggalkan oleh seorang bajingan yang memiliki dendam terhadap ras naga. Sejujurnya, jika orang suci dari ras naga telah mengambil kolam penciptaan, dia pasti akan menghasilkan banyak uang dalam diam. Kenapa dia harus melakukannya? Mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Bukankah itu berarti mencari kematian? Kata naga purba lainnya, ia pun merasa pesan tersebut terlalu konyol. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh biksu dari ras naga mereka. Haha, yang palsu itu asli, dan yang asli itu palsu. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Mungkin ras naga ingin menganggap yang palsu sebagai yang asli, jadi mereka meninggalkan kata-kata seperti itu untuk membingungkan kita dan diam-diam mendapatkan harta sihir bawaan, kolam penciptaan. Seekor burung phoenix purba mencibir. Phoenix sialan, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kolam penciptaan telah diambil oleh orang suci dari ras naga kita. Selain itu, kami adalah kelompok orang suci primordial pertama yang masuk. Tidak ada orang suci lainnya di tempat ini. Naga purba itu berteriak. Jika tidak ada sage lain, lalu bagaimana kalimat ini bisa tertinggal? Itu pasti ditinggalkan oleh sage yang datang sebelum kita. Mungkin ledakan dunia spasial ini dan runtuhnya formasi mantra pembatas adalah penyebabnya. Oleh para sage menghancurkan kolam keberuntungan, menyebabkan reaksi berantai. Mata burung phoenix purba berbinar, seolah dia telah menebak kebenarannya. Itu benar? Aku ingat bahwa ada seorang suci di antara ras naga, Wu Wudi. Dia sangat arogan dan menggunakan kemampuan penyembunyiannya yang sangat kuat untuk merampok orang-orang di wilayah luar. Dia sangat tidak tahu malu. Entah berapa banyak ras yang memilikinya. Jatuh ke tangan pengkhianatnya. Kilin primordial sepertinya memikirkan sesuatu. Ras kilin kita juga telah berulang kali dianiaya oleh Wu Wudi ini. Terlepas dari apakah kolam penciptaan diambil olehnya atau tidak, masalah ini tidak dapat dipisahkan darinya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Jika itu masalahnya, maka tidak ada ruang untuk negosiasi. Apakah Anda ingin memulai perang dengan Dragon Rache? Mata naga purba memperlihatkan ekspresi yang garang. Dapat dikatakan bahwa ras-ras ini jelas-jelas takut dengan semakin kuatnya kekuatan ras naga. Sekarang, mereka ingin mencari alasan untuk menghadapi ras naga. Terlepas dari apakah mereka punya alasan ini atau tidak, mereka akan menemukan alasan yang masuk akal. He he, kalian suku naga adalah orang-orang yang kasar dan tidak masuk akal. Karena kalian sudah mendapatkan kolam keberuntungan, sebaiknya kalian menyerahkannya agar kami semua bisa membaginya. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Keberuntungan kolam renang tidak boleh dimonopoli oleh suku naga. Klan naga Anda sudah memiliki lebih dari cukup barang bagus. Lebih dari selusin orang suci primordial mengepung orang suci primordial dari ras naga. Jika kamu ingin memberatkan seseorang, kamu selalu dapat menemukan alasan. Karena kamu ingin memulai perang dengan ras naga, datanglah. Apa menurutmu? Aku takut padamu. Belum lagi kami tidak mendapatkan creation pool, meskipun kami mendapatkannya, Dragon Rache dapat memonopolinya jika kami mau. Tidak ada yang akan memberi kita wajah apapun. Naga purba tidak mau kalah. Meski jumlah mereka sedikit, mereka tidak takut dengan para suci primordial dari ras lain. Ledakan. Dalam sekejap, para primordial sesein mulai bertarung dan langsung menghancurkan kehampaan. Wilayah dunia mereka bertabrakan dengan hebat, mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah ratusan ribu gunung berapi meletus pada saat bersamaan. 2520. Pada saat ini, Xiaoping bersembunyi di kejauhan, mengamati situasinya dengan cermat. Ini. Melihat situasi ini, Xiaoping terdiam. Dia awalnya ingin meninggalkan namanya untuk menarik gelombang kebencian dan mendapatkan beberapa poin kebencian. Siapa sangka hal ini justru merugikan diri sendiri? Orang-orang bijak ini secara keliru mengira bahwa itu adalah sebuah jebakan. Wu-Wudi tidak mungkin melakukannya. Tentu saja, ada beberapa sage primordial yang tidak mempercayai hal seperti itu, tapi mereka menggunakan alasan yang bagus untuk memulai perang dengan sage primordial dari Rasnaga. Bagaimanapun, pesannya memberi kelompok sage primordial alasan untuk bertarung sampai mati satu sama lain. Itu seperti sumbu yang benar-benar menyulut perang. Lupakan saja, sebaiknya aku segera lari. Xiaoping merasa sedikit bersalah. Setelah mengipasi api, pertempuran para sage primordial ini tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran para sage primordial ini sekarang. Suara mendesing. Sosoknya bersinar dan dia meninggalkan dunia spasial, meninggalkan para sage primordial ini untuk bertarung. Hah! Ada begitu banyak sage yang terluka parah. Begitu Xiaoping meninggalkan dunia spasial, perasaan ilahinya langsung mencakup radius puluhan ribu tahun cahaya. Dia menemukan bahwa ledakan susunan pembatas tadi memang menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terukur. Pada akhirnya, kekuatan destruktif ini tidak hanya melukai parah para sage primordial, tetapi juga para sage di bawah sage primordial berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sekalipun mereka dapat bertahan hidup, mereka terluka parah dan tidak dapat bergerak dalam waktu singkat. Pada saat ini, area kehampaan ini dipenuhi dengan retakan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Para sage yang terluka parah melayang di kehampaan seperti mayat, diam-diam mengedarkan kekuatan sihir di tubuh mereka dalam upaya untuk menyembuhkan luka mereka. Namun luka mereka terlalu serius dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Ini adalah kesempatan bagus. Melihat situasi ini, mata Xiaoping berbinar. Ada begitu banyak sage yang berada di ambang kematian di tempat ini, dan mereka tidak diragukan lagi adalah pekerja yang baik. Jika dia mengambil kesempatan ini untuk menangkap semua sage ini, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Terlebih lagi, ini memang merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Lagi pula, dalam keadaan normal, bagaimana dia bisa bertemu dengan orang bijak kuno dan abad pertengahan yang begitu lemah dan tidak berdaya. Pohon Dunia memikirkan hal ini, Xiaoping segera berkomunikasi dengan Pohon Dunia. Dalam sekejap mata, bayangan Pohon Dunia muncul di atas kepalanya. Itu membentang melintasi kedalaman kehampaan dan menyatu ke segala arah, mencakup radius puluhan ribu tahun cahaya. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Akar Pohon Dunia muncul secara diam-diam dari kedalaman kehampaan dan dari segala arah. Mereka mendatangi para orang suci yang terluka parah dan sekarat dalam sekejap. Hmm, apa ini? Pada saat ini, Bifang Kuno sedang bekerja keras untuk mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya. Ia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan yang berharga dan berencana untuk segera menyembuhkan luka-lukanya. Namun tiba-tiba, akar Pohon Dunia mendekati kepala Bifang dan menyodok bahunya dengan cara yang sangat mirip manusia. Ia merasakan sesuatu yang aneh dan berbalik, hanya untuk melihat akar Pohon Dunia di depannya. Sebelum ia dapat menemukan apapun, akar Pohon Dunia sepertinya telah berubah menjadi batu bata besar dan menghantam dahinya dengan keras. Dengan suara dong, Bifang Kuno tertegun. Ia melihat bintang-bintang dan seluruh kepalanya berantakan. Ia pingsan, mulutnya berbusa. Detik berikutnya, tubuh besarnya ditarik ke dunia klasik Pegunungan dan lautan oleh Pohon Dunia. Eh, sepertinya ada harta karun di sini. Siang Liu Kuno sedang menyembuhkan dirinya sendiri dan segera tertarik dengan pil penyembuhan yang lesat. Tampaknya montok dan muncul tidak jauh darinya. Pil ini sangat bermanfaat untuk lukanya. Ia tidak memikirkan apapun dan langsung menerkam, seperti anjing lapar menerkam mangsanya. Ia tidak mengira ini akan menjadi jebakan. Dengan dong, puluhan pohon dunia turun. Seolah-olah ditutupi karung dan langsung dipukuli dengan kejam. Meskipun siang Liu Kuno berkepala sembilan, ia tetap dipukuli hingga pusing. Ia melihat bintang dan langsung pingsan. Tidak, selamatkan aku, selamatkan aku, wuh. Seorang zujian kuno secara alami waspada dan sangat peka terhadap kekuatan ruang. Tampaknya ia telah menyadari sesuatu sejak lama dan merasakan akar pohon dunia menyapu. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Kekuatan mengerikan dari ledakan segel dewa kekosongan telah melukai paru-parunya dan melemahkan jiwanya. Hampir tidak ada kekuatan tersisa di tubuhnya. Ia hanya berteriak setengah kalimat sebelum mulutnya langsung tertutup oleh akar pohon dunia, membuatnya menangis dengan keras. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, seluruh tubuhnya langsung diikat seperti mumi. Ia terus meronta tetapi tidak bisa melepaskan diri. Begitu saja, ia ditarik ke dalam kegelapan. Monster, ada monster di sini. Semuanya, hati-hati. Apa itu? Mungkinkah ledakan dunia luar angkasa barusan melepaskan monster yang menakutkan? Cepat lari. Kita tidak bisa tinggal di sini, atau kita pasti akan mati. Berlari. Bagaimana kita bisa lari? Kami tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Beberapa orang suci menemukan ketidaknormalan di tempat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka sangat ketakutan. Mereka mengira telah terjadi sesuatu yang aneh di sini. Tidak peduli apapun, ini adalah alam cahaya abadi, tempat tinggal dewa. Sama sekali tidak aneh jika sesuatu yang menakutkan tertinggal. Tetapi meskipun mereka mengetahui hal ini, itu tidak ada gunanya. Pohon dunia masih bergerak dengan tidak hati-hati di kedalaman kehampaan. Sekitar 10 ribu tahun cahaya telah menjadi tempat perburuannya. Dong, 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 akar demi akar meledak seperti pemburu paling cemerlang. Ia tidak menyerang, tapi begitu menyerang, pasti akan terjadi pembunuhan. Selain itu, semua orang suci ini terluka parah. Bagaimana mereka bisa menolak pohon dunia pada puncaknya? Suara mendesing gelombang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan orang suci ditangkap dan ditarik ke dalam kegelapan. Terlebih lagi, mereka setidaknya berada di alam kuno tengah ke atas. Kebanyakan dari mereka adalah orang suci purba. Iya, sepertinya kita telah ditemukan oleh para orang suci purba. Cepat lari! Siaping sangat bersemangat karena dia dengan ceroboh menangkap binatang suci ini. Namun, dia telah menimbulkan terlalu banyak keributan. Purba yang bertarung sampai mati sepertinya merasakan beberapa kelainan di dunia luar. Beberapa orang suci purba segera ingin pergi dan memeriksa situasi di luar. Mereka segera menjadi waspada dan merasa telah bertindak terlalu jauh. Mereka harus berhenti saat mereka berada di depan. Kali ini, mereka telah menangkap setidaknya ratusan orang suci kuno dan primordial dari berbagai ras binatang dewa. Ini sudah merupakan panen yang bagus. Mereka tidak dapat terus seperti ini, jika tidak, para orang suci primordial itu pasti akan mengetahui kebenarannya. Astaga! Tanpa berkata apa-apa, siaping memanggil kembali pohon dunia. Sosoknya berkedip-kedip dan menyatu ke kedalaman void. Dia berteleportasi lagi dan lagi, melakukan perjalanan ratusan ribu atau jutaan tahun cahaya jauhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya para orang suci primordial itu, mereka tidak akan mampu mengejar kecepatan seperti itu.